Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dijatuhkan di atas Hiroshima dan Nagasaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa ba'd masih di channel yang sama Siroh TV yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dan masih bersama saya Umar El Rozi dan tentunya kita akan kembali belajar seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam masih bersama guru kita ada Ustaz Asif Sobari Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah nih kalau udah menarik nih kalau udah pake shawl kayak gini nih ini tandanya abis rehlah atau gimana? Bukan Ini udah setahun Tufa Nalakso Oh Bersih sebulan ini Oktober Oktober kan 7 Oktober kita tapping beberapa hari sebelum 7 Oktober dan kemungkinan tayangannya 7 Oktober juga kali jadi sudah satu tahun Artinya ada sesuatu yang apa disampaikan Banyak hal Karyodoskop kah? Harus kita ingat dan harus kita rawat gitu kan apa namanya rasa kita kemudian perjuangan kita dalam batas yang kita mampu tentu saja gitu lah karena disana ada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian yang sangat berat terutama di Gaza gitu ya dan tentu saja ada kezeliman yang sampai hari ini merajalela dan didukung dengan sangat luar biasa oleh kekuatan dunia dan tentu saja sebagai mu'min kita harus dengan dengan apa namanya sekuat yang bisa kita lakukan gitu menentang kezeliman itu apapun itu bentuknya karena kita tidak bisa mentoler kezeliman itu merajalela gitu ya dan bahkan gitu ya tidak perlu sebenarnya tidak perlu dengan iman sekalipun untuk membaca ini sebagai sebuah kezeliman gitu ya sebagai manusia saja sebagai manusia saja kan gitu kan ini kan sudah terlalu kelewatan kan dan kita tidak boleh kemudian apa namanya menyimpan ini sebagai sesuatu yang mengalir sehingga kemudian rasanya menjadi normal gitu kan kezeliman itu enggak boleh gitu kita harus merawat perasaan bahwa kezeliman adalah kezeliman dan itu bukan lagi tidak pantas itu adalah kebejatan yang harus dihapus dari muka bumi ini kan gitu oke sebelum data-data yang mungkin bakalan Ustadz sampaikan sebagai insad buat kita semua ya bagaimana sikap dunia Islam dalam hal insad menikapi satu tahun loh panjang banget itu kan masif sekali juga ya tentu dengan segala keragamannya lah gitu ya dan tentu saja banyak layer disini gitu kan jadi umat Islam ini kan ada dalam lapisan elit penguasa, pemimpin dan kita tahu sampai hari ini kurang lebih dunia Islam atau negara-negara Islam gitu paling banter masih dalam tataran diplomasi dengan segala apa namanya tentu saja kelebihan kekurangannya tentu saja ya yang jelas kan kita ukurnya adalah dari persoalannya sendiri ya persoalan itu teratasi atau tidak atau dalam arti apakah upaya elit-elit pemimpin dunia Islam itu memadai gak untuk menyelesaikan masalah ini kan jelas tidak kan jelas tidak gitu terlepas apresiasi kita kepada pemerintah-pemerintah negara muslim melalui perwakilannya di PBB ataupun di lembaga-lembaga internasional yang terus berjuang secara diplomasi kita tidak menafikan itu ada gitu ya dan tidak menafikan itu bukan tidak menafikan itu sebagai sebuah kontribusi tetapi kita melihat dari efeknya gitu loh bahwa itu masih jauh dari kata memadai untuk menyelesaikan permasalahan ini permasalahan ini masih setelah berdiri gitu ya ya tentu saja yang yang kurang dari itu ya jelas-jelas menjadi keprihatinan yang sangat mendalam gitu ya dan ya sulit bagi kita sebagai muslim bisa menerima gitu ada kekuatan pemerintahan atau politik yang kemudian tidak menggunakan kekuatan itu semestinya padahal itu adalah amanah dari Allah kan sebagai penguasa amanah terberatnya adalah kekuasaan itu dengan kekuasaan Anda apa yang Anda lakukan artinya Anda akan akan bertanggung jawab dihadapan Allah dengan dengan kapasitas dan kekuasaan yang diamanahkan Allah kepada Anda ya siap saja bukan sekedar berdoa ya mendoakan kebaikan gak sekedar itu ya ya mendoakan kita tidak katakan itu buruk mendoakan gitu tapi ketika orang punya kekuasaan kenapa kenapa hanya berdoa kan salah disitu ya masing-masing kan harus berbuat sesuai dengan kapasitasnya kan itu itu jelas nyata artinya kita lihat sampai hari ini kan artinya tidak tidak perlu kita basa-basi dan berbicara apa namanya panjang lebar tentang ini terlalu nyata lah yang jelas yang paling penting bahwa satu tahun Gaza dan Palestina ini jelas jauh dari kata sudah teratasi jadi kalau kita bicara tentang sikap dunia Islam terhadap urusan atau isu Gaza ini itu yang sampai sekarang untuk keprihatinan sangat mendalam dalam hal ini kita bicara kalau dilapis kekuasaan ya dilapis masyarakat ya juga tentu saja tidak satu atau tidak sama tapi dukungan terhadap Palestina saya rasa menggema di seluruh dunia bahkan ya tadi cukup Anda menjadi manusia untuk kemudian memberi perhatian terhadap isu ini karena ini adalah brutalisme terus kemudian ya jelas kejahatan yang sangat kasat mata gitu gak perlu lah untuk kemudian menganalisa atau apa istilahnya menggali lebih jauh orang nyata kok gitu sebab itu juga penolakan banyak terjadi dari kalangan yang non-Islam ya ya karena sesama manusia gitu kan disini lah saya rasa di bulan Oktober ini terutama kita kita perlu untuk mengangkat isu ini gitu lah lebih dari sebelum-sebelumnya yang yang paling dikhawatirkan adalah bahwa dengan berjalannya isu ini selama satu tahun yang paling kita khawatirkan adalah futur futur gitu ya kita mulai apa namanya merasa situasi ini menjadi normal itu yang paling dikhawatirkan ini gak normal kok gitu loh makanya pesan Allah dalam surah akhir surah imran itu jadi ini kan yang dibinta oleh Allah agar kita tidak futur jadi bukan sekedar sabar ke dalam tapi juga sabar ke luar dalam arti bukan sekedar sabar dalam menjalani apa yang kita terima tapi juga sabar dalam menghadapi lawan yang juga dalam tanda petik tidak kalah sabar untuk terus melakukan penetrasi apa namanya sepanjang masa yang luar biasa ini satu tahun mereka aja punya daya tahan kenapa kita tidak punya daya tahan padahal kita disini dalam lapisan kita yang ya kita kan di lapisan masyarakat yang pada dasar masyarakat biasa setidaknya kita merawat isu dalam arti kepedulian kita terhadap isu Palestina ini saudara-saudara kita saya rasa ini tidak boleh mengendor sama sekali dalam dalam apa namanya aspek apapun ya doa pasti pemboikotan terhadap pendukungnya dan seterusnya seterusnya bantuan-bantuan yang bisa kita berikan itu tidak boleh kita berhenti sebelum satu tahun ini kan juga sudah kayaknya menjadi habitnya Israel untuk melakukan serangan-serangan ke sipil Palestina dari dulu kenapa sekarang itu menjadi cukup konsen dan masif dan panjang ada catatan apa kira-kira jadi menurut saya di satu sisi ini kabar baik kabar baik dalam arti pertanyaannya kan begini apakah memang Israel yang merencanakan kondisi ini dalam arti mereka dalam kondisi menyerang itu selama ini mereka ingin selama ini enggak lah jelas mereka enggak mengingin selama ini bagaimanapun menguras banyak hal banyak hal artinya jangan pikir karena mereka terlalu superior kemudian mereka seenaknya selama ini enggak bagi mereka ini beban yang luar biasa ini justru menunjukkan bahwa di sisi lain dalam arti di pihak saudara-saudara kita Gaza terutama dalam arti secara keseluruhan baik itu kekuatan bersenjatanya maupun masyarakatnya itu punya daya tahan yang jelas sangat luar biasa saya rasa mereka sudah lulus dengan isbir wa sabir wa rabitu walau zaki allahu yahada tapi saya terbiah mereka begitu kuat dan mereka lulus disitu karena itu karena faktor itu jelas lah enggak mungkin Israel justru yang apa namanya Zionis atau kekuatan Zionis penjajah itu yang ingin selama ini enggak lah jelas enggak enggak maka saya rasa kita perlu untuk merawat mudah-mudahan kita juga sabar untuk terus menggali dan kemudian untuk menyajikan katakanlah pengingat bagi kita semua bukan bagi siapa-siapa tertentu saja bagi kita semua kita harus mencoba untuk cobalah kita kita baca data-data selama satu tahun ini akhirnya ada angka-angka penting disitu dalam satu tahun itu dan kemudian juga kita perlu mengangkat analisa-analisa yang terkait dengan isu ini dalam arti perkembangannya selama ini dan kemudian masa depannya seperti apa karena bagaimanapun kita membutuhkan analisa-analisa itu untuk bisa memetakan dan memahami permasalahannya dan bagaimana kita mengambil ibrah bahwa sejak kita dulu mengangkat isu ini kurang lebih juga di awal-awal tufan al-akso setelah 7 Oktober beberapa saat kita mengangkat juga podcast kita itu saya sudah berusaha untuk mengangkat pembacaan pembacaan dengan berbagai perspektif ya bahwa memang Israel tidak akan atau Zionis tidak akan bisa bertahan lama di tanah jajahannya sebagai penjajah artinya bahwa mereka akan habis itu apa namanya itu sudah dalam sudah dalam kerangka gitu loh sunatullah sudah sangat kuat gitu dan itu bukan hanya dari pihak kaum muslimin bahkan dari pihak mereka sendiri itu sebenarnya jadi saya rasa dengan pengalaman satu tahun ini ini akan semakin relevan untuk kita angkat kembali dan kita kuatkan gitu loh berdasarkan apa yang telah berjalan atau sedang berjalan saya rasa kita perlu untuk membahas itu semua iya satu tahun ya dalam serangan yang sangat masif itu pasti ya hasilnya selain penderitaan pasti korban termasuk juga bangunan-bangunan kita bisa saksikan hari ini saatnya itu ada yang mau disampaikan soal data mungkin iya kita baca angka-angka itu menarik loh menarik itu dalam arti bisa memberikan banyak hal kepada kita ini contohnya ada kumpulan dari data angka-angka selama terhitung kurang lebih 360 hari berarti lebih kurang dari apa namanya satu tahun itu hanya kurang berapa hari aja kan totalnya gitu ya nah contohnya gini selama 360 hari isu Tufan Al-Lakso ini dari pihak Israel Zionis gitu ya penjajah melakukan 3628 serangan ke Palestina ke Gaza 3628 brutal betul kan 3.000 gak kebayang 3.600 berarti kalau di rata-rata dalam satu hari itu ada apa namanya 10 serangan dalam satu hari kan dalam 360 hari kan gitu kamu bayang gak ya nah dan itu sudah menelan korban lebih dari 50.000 51.615 syuhada untuk setahun ini aja ya iya satu tahun ini dalam satu tahun kurang sedikit tentu per hari ini sudah berubah lagi angka itu nambah tapi gak jauh lah ya saya rasa gitu ya jadi 51.615 syuhada dan yang termasuk yang dinyatakan hilang hilang itu artinya tidak terdata gitu loh tapi ada laporan artinya tidak terdata jasadnya ketahuan dan lain sebagainya mungkin terkubur lah macam-macam lah kan nah nah itu juga dari beragam ini ya kalangan usia atau nah itu dia ini yang menarik kemudian data-data detailnya nih dari 51.000 itu 16.891 adalah anak-anak 35% berarti kan 30% lebih kurang gitu ya 30% lebih dan itu angka yang lebih kurang mirip-mirip dari waktu ke waktu tahun 2004 2009 atau 2008 gitu kalau gak salah juga ya lebih kurang lebih kurang di angka-angka itu 30% gitu loh jadi korban anak-anak itu gak kecil gitu loh ya sederhana aja kalau korbannya begitu besar berarti memang mereka bagian dari sasaran loh bukan tidak sengaja kan gitu nah terus kemudian ada 11.000 sekian kategori wanita dewasa gitu ya dan itu tuh angka yang luar biasa gitu karena wanita itu kan yang melahirkan kan gitu kan generasi berikutnya kan gitu jadi ini otomatis nih dengan 11.000 wanita 60.000 anak-anak berarti kan sebenarnya satu generasi dan sumbernya kan jadi korban luar biasa dan angka-angka lainnya juga yang tidak kalah mengerikan ada 986 tenaga medis ini artinya apa itu pun tidak selamat lah ya artinya kan dengan tenaga medis sebanyak ini dan tenaga medis dalam perang seharusnya dilindungi itu kan peraturan dikumpulkan nasional kan begitu tapi ini tidak tanggung-tanggung 986 tenaga medis syahid disini tewas disini jadi kan artinya yang luka-luka tidak dapat perabatan dan itu akan menambah korban kan sederhananya begitu analisanya atau logikanya kan begitu dan 174 jurnalis jurnalis juga 174 baik itu mungkin yang terkena ataupun yang memang disasar ini gak kecil 174 jurnalis ini yang sangat besar artinya informasi yang bisa mereka sampaikan dari lapangan ini kan otomatis terputus atau berkurang gitu ya dan hampir 100 ribu luka-luka gitu dan otomatis luka-luka ini yang akan menambah data sangat mengerikan gitu berarti kan akan bertambah angka kematian kemudian akan bertambah angka yang merka yang cedera atau yang katakanlah jadi cedera permanen otomatis lah kan apalagi dengan tadi tenaga medis yang terus berkurang terus mereka jadi sasaran jadi angka luka-luka ini artinya gak mungkin dia akan dinamis kan gitu angka luka-luka ini dia akan berkurang seiring dengan kemudian terlihat tambahnya kematian dan lain-lain kan gitu nah ini angka ini aja sudah mengerikan gitu loh karena dari sekian banyak korban itu ternyata memang ada jelas-jelas ada upaya yang sangat sengaja untuk menghabisi generasi penerusnya kan gitu loh dan di balik ini tentu saja kita tahu ada ideologi kan ideologi Zionis sebagai kekuatan kolonial gitu loh mereka menganggap apa namanya semua orang di Gaza terutama ya dalam kasus ini atau dalam isu ini itu kan bagi mereka ya teroris itu gak dibatasi kepada mereka yang megang senjata kalau bagi mereka iya dan itu berulang kali kita denger kok gitu dalam tayangan-tayangan video yang yang sulit untuk dibantah gitu loh memang mereka punya ideologi itu gitu loh sehingga kemudian ya ini yang yang terjadi di lapangan artinya data ini membuktikan apa yang selama ini mereka ucapkan atau kemudian yang dipahami dari keyakinan mereka selama ini gitu loh ini bukti ini bukti nyata di lapangan kalau memang tidak begitu kenapa kemudian korbannya sampai sebegini itu kan kan tidak tidak bisa ditolerir ada 30% lebih dari korban itu adalah anak-anak kan gitu dan kemudian juga 11.000 sekian yang itu artinya juga 20 sekian persen itu wanita dewasa itu totalnya dengan anak-anak berarti kan 26.000 itu separohnya korban itu adalah generasi penerus Palestina atau Gaza dan rahimnya kan kan itu nah secara khusus ada angka juga yang bagi saya menarik terkait dengan kelangsungan Palestina dan Gaza secara khusus masalah pendidikan terkait dengan pendidikan ada 125 sekolah termasuk lembaga pendidikan termasuk kampus juga itu yang hancur total ini di luar yang hancur parsial ya rusak parsial yang total iya tidak bisa difungsikan sama sekali harusnya harus dibangun dari awal lagi 125 lembaga pendidikan gitu kan dan itu mencakup gitu loh kemudian korbannya korbannya itu ada 11.500 siswa pelajar generasi pelajar gitu ya yang tewas disini artinya masuk kategori siswa pelajar itu 11.500 115 dosen gitu ya untuk ukuran Gaza ya artinya ini gak masuk yang luka-luka ini yang tewas aja gitu ya dan 750 guru dan staff administrasi sekolah gitu ya kemudian 611 masjid kan bagaimanapun di dunia Islam masjid itu kan alternatif untuk lembaga pendidikan atau pada dasarnya lembaga pendidikan tapi kalau sekolah memang tidak ada bisa di masjidnya kan artinya untuk menambah gitu dari apa namanya materi-materi pendidikan selain agama kan gitu kan bisa di masjid sebagai ruang puluh tapi 611 masjid itu hancur total itu yang total gitu ya nah jadi kalau rumah sakit klinik 80 instansi kesehatan gitu dan kemudian dan kemudian 700 sumur dan sumber air gitu ya kemudian 80 ribu pemukiman perumahan total hancur 200 ribu lebih pemukiman juga hancur secara parsial ini kalau kita bicara kelangsungan hidup dalam aspek pendidikan ini gak kebayangkan ya ada 11.500 dalam kategori pelajar habis disini bersama 115 dosen dan 750 guru artinya kan kehilangan apa Gaza kan gitu jadi yang harus kita pahami jadi bukan bukan gak sesederhana yang kita bayangkan gitu masa depan Gaza dengan begini dan tentu saja ini kan bagian dari sasaran gitu loh hari ini bukan bukan korban dalam arti imbas dari sebuah peperangan gitu karena mereka benar-benar menjadi target nih ya perumahan 80 ribu perumahan kan kan sekarang pertanyaannya kalau memang mereka mengejar kan awal dari awal mereka Hamas Hamas selalu ataupun yang lain-lainnya lah pokoknya milisi-milisi apa namanya pejuang Palestina lah secara umum gitu yang ada di Gaza kan gak mungkin mereka berada di 80 ribu pemukiman dan 200 ribu pemukiman lainnya kan gitu artinya mereka kan pasti kan terkonsentrasi di spot-spot tertentu gitu kan yang terkait dengan itu ya sebagaimana mereka juga punya apa namanya pusat-pusat markas militer dan sebagainya kan gitu kalau ini kan memang betul-betul gunosida memang ini kemudian meluluh lantakan kan semuanya lah yang jelas-jelas aja tadi dilindungi oleh hukum internasional kan rumah sakit dan fasilitas kesehatan 80 dihabisi jurnalis ya jurnalis hampir seribu kan gitu apa namanya seratusan tenaga medisnya sehampir seribu itu artinya apa kan tenaga medis dalam situasi perang pasti berada di rumah sakit dong kan pada dasarnya atau di apa namanya di instansi-instansi kesehatan mereka jelas-jelas dengan angka segede itu memang jadi jadi sasaran gitu loh jadi memang ini ingin menghabiskan Gaza secara keseluruhan gitu sebenarnya kan yang ini mereka lakukan gitu ya apalagi kalau kita dalam hal ini kita tutup angka ini dengan jumlah atau volume peledak bahan peledak yang mereka jatuhkan di tanah Gaza selama satu tahun ini catatan beberapa hari lalu yang saya dapatkan 90 ribu ton bahan peledak dan itu sama dengan daya ledaknya yang saya tahu ya mohon koreksi kalau salah itu kurang lebih sama dengan 6 kali lipat yang dijatuhkan di atas Hiroshima dan Nagasaki 6 kali lipat ya daya ledaknya jadi apa yang sedang mereka lakukan seharusnya para penonton yang beriman terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati